Halo Sobat PIK 2, saat ini saya sedang berada di kawasan CBD PIK 2. CBD PIK 2 merupakan kawasan dengan luas sekitar 120 hektare, terletak di lokasi yang sangat prestisius di PIK 2, yang merupakan pusat bisnis, komersial, dan rekreasi. Segera hadir di CBD PIK 2 ini antara lain, Islamic Financial Center yang terbesar di Asia Tenggara, Signature Outlet, Luxurious Apartment, Office Grade E, kawasan Soho Waipan Deban, dan area perkantoran perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung, yaitu BCA, BNI, Indochemical Citra Kimia, Ginet, Era Jaya, Timas, dan Nagata. CBD PIK 2 dilengkapi pula oleh danau seluas kurang lebih 14 hektare, dan patung sudirman tertinggi di Indonesia, yang tentunya akan membuat kawasan ini semakin premium. Nah, berbicara lebih lanjut mengenai CBD PIK 2 yang saat ini sedang dalam proses pengembangan, salah satunya melalui desain, signage, dan elemen-elemen dekoratif informatif kawasan. Bersama saya telah hadir Bapak Weli dari Ketapel, branding consultant yang saat ini sedang mengerjakan desain, signage kawasan CBD PIK 2 ini. Dan perlu kami sampaikan, PIK 2 sangat-sangat berbangga hati dengan banyaknya desainer muda berbakat di Indonesia yang turut serta dalam pengembangan kawasan PIK 2 ini. Halo, selamat siang Pak Weli. Siang Bu Ivor. Pak Weli, kita mau bincang-bincang nih mengenai signage yang akan hadir di kawasan CBD PIK 2 ini. Nah Pak, bisa tolong dijelasin nih Pak, mengenai konsep dan inspirasi apa yang akan diangkat nantinya Pak? Oke, untuk signage system yang didesain di kawasan CBD PIK 2 ini, kita bagi menjadi tiga kategori besar. Yang pertama, dia akan berfungsi sebagai wayfinding, di mana orang akan melihat di mana sih exactly posisi dari CBD PIK 2. Kemudian yang kedua, menjadi identitas kawasan. Dan yang terakhir, akan ada media promosi sekaligus informasi yang menceritakan brand konsep, brand story, sekaligus in the future Agung Sedayu Group akan bikin project apa aja di dalam kawasan CBD PIK 2 ini. Oh oke, baik Pak. Luar biasa banget ya Pak. Jadi signage ini memang dirancang khusus dan spesial untuk CBD PIK 2 ini. Lalu Pak, untuk logo yang sudah didesain tentunya mengangkat simbol tertentu nih Pak. Mungkin Bapak bisa ceritain nih, arti dari simbol yang diangkat ini apa, terus warnanya juga yang dipakai seperti apa nantinya. Oke, betul Bu. Jadi memang sebelum masuk ke dalam desain das logman signage system, kami bersama-sama dengan para pimpinan Agung Sedayu Group mematangkan brand konsep dan identiti dari CBD PIK 2 ini dulu. Konsep yang diusung adalah berakar pada matahari sebagai pusat energi dan pusat kehidupan semesta. Oke. Bersifat sentral yang mewakili karakteristik Central Business District. Dimana ini menjadi pusat aktivitas berbagai kalangan yang mengerakkan ekonomi dan roda usaha di kawasan ini. Sebagai sebuah sentral, kami konsepkan menjadi 5C, yaitu Central of Corporation, Community, Creativity, and Celebration. Dimana CBD PIK 2 akan menjadi pusat kegiatan bisnis dan perkantoran. Kemudian untuk community, kita tahu sendiri nowadays, komunitas-komunitas ini adalah yang menggerakkan roda ekonomi di sebuah kawasan. Jadi tentunya akan membutuhkan sebuah media, sebuah wadah, sebuah kawasan yang mendukung kegiatan mereka. Kemudian industri kreatif, ya creativity. Ini kita tahu juga dimana di dunia global, termasuk Indonesia, itu pemerintah sangat mendukung pertumbuhan industri kreatif yang sangat luar biasa potensinya. Dan kemudian yang terakhir adalah celebration. Celebration ini kita mau di dalam CBD PIK 2, dimana akan ada event-event besar, konser-konser musik, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni, dudaya, itu bisa diajarkan di dalam kawasan CBD PIK 2. Mungkin sebagai salah satu contoh yang paling recent ya adalah kemarin ada Cantinent Arts Festival di kawasan ini. Seperti itu. Jadi konsepnya benar-benar luar biasa ya Pak ya? Betul Bu. Jadi kita mau jadi pusat aktivitas dari segala kegiatan di dalam CBD PIK 2. Nah, melanjutkan brand konsep yang diusung untuk CBD PIK 2 ada dua elemen lagi, yaitu burung Garuda dan flowing water. Oke, kenapa nih Pak burung Garuda dan flowing water yang diangkat? Oke, burung Garuda itu kan memang menjadi sosok wajah Indonesia banget ya. Nah, kita ingin selain CBD PIK 2 ini membanggakan nama Indonesia, burung Garuda sendiri itu sebetulnya melambangkan raja para burung-burung. Jadi kita melihat sosok yang sangat megah, gesit, bijaksana, dan powerful. Nah, tentunya ini kita ingin teman-teman, para investor, ataupun company-company yang akan berdiri di dalam CBD PIK 2 ini mempunyai sosok tersebut. Oke. Nah, kemudian flowing water. Nah, flowing water itu menjadi salah satu identitas yang sangat khas untuk CBD PIK 2. Karena kita tahu PIK 2 itu lokasinya berbatasan langsung dengan lautan. Nah, kemudian secara feng shui juga membawa prosperity and abundance, di mana artinya adalah kemakmuran dan kelimpahan. Jadi itu menjadi salah satu elemen penting, di mana para investor kalau masuk ke sini juga itu menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. Iya, benar banget ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, kemudian pada akhirnya adalah warna identitas, Bu. Jadi selain konsep yang diusung, warna yang digunakan ada gold atau emas, kemudian merah dan biru. Nah, masing-masing warna gold dan merah ini menjadi simbolisasi suatu pertumbuhan yang luar biasa. Oke, pertumbuhan. Betul. Nah, kemudian komplementari menjadi simbol dari matahari dan burung garuda. Nah, yang terakhir warna biru mewakili flowing water. Oke. Dan kemudian mewakili juga sebuah simbol kemapanan, stabilitas yang akan reliable sepanjang masa seperti itu, Bu. Luar biasa ya, Pak ya. Nah, ini semua dari seluruh konsep, warna, dan elemen yang diusung itu menjadi sebuah fondasi yang solid untuk CPDPIC 2, sekaligus menjadi doa ketika pada akhirnya CPDPIC 2 ini akan benar-benar hadir di lingkungan kita. Wow, keren ya, Pak ya. Semoga juga bisa terwujud ya, Pak ya. Lalu, untuk penempatan dari Sainet CD, Pak, pertimbangan apa aja sih, Pak, yang dipilih untuk segi lokasinya dan jenisnya apa saja nanti yang akan dihadirkan di CPDPIC 2 ini? Oke, kalau dari segi positioning ya, memang ini menjadi salah satu pertimbangan yang paling krusial. Jadi, kita memilih titik-titik ke mana Sainet itu dipasang, tentunya harus mempunyai fungsi dan berguna buat para audiens. Jadi, yang memang melintas di kawasan. Bisa langsung terlihat ya, Pak ya. Betul, mereka tahu posisi CPDPIC 2 di mana, kemudian nanti di dalam kawasan CPDPIC 2 ada apa saja. Jadi, memang sifatnya lebih praktikal. Dan memudahkan untuk pengunjung yang datang, pastinya, Pak ya, mau ke mana sudah ada petunjuknya gitu ya, Pak ya. Betul, Sainet Sistem ini masih dalam pengembangan fase pertama. Nah, nanti untuk fase keduanya, kita akan bersama-sama lagi untuk mengembangkan desain yang lebih kepada art installation. Jadi, nanti menjadi destinasi dan tempat wisata buat orang-orang yang menikmati kreatif. Oh, baik, Pak. Baik, Pak Weli. Terima kasih banget, Ipa, untuk penjelasan mengenai Sainet yang akan segera hadir di CPDPIC 2 ini. Sama-sama, Bu Ipon. Sampai berjumpa di update CPDPIC 2 selanjutnya. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai produk di CPDPIC 2, Anda dapat menghubungi Marketing Gallery di 021-588-8000 atau dapat menghubungi website di www.pikdua.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.